Tapi yang saya ingin katakan, peradaban dunia sejak industrial revolution di abad ke-19, dibangun oleh teknik mesin. Oleh teknik, yaitu steamwapnya James Watt dengan batu bara ya, itulah ya. Tapi that's a different story ya, saya ingin mencoba untuk membangkitkan semangat aja. Nah oke, presentasi saya judulnya adalah Torkon Solusi Praktis Transisi Energi. Nah, solusi praktis ini kenapa? Why? Karena saya selalu melihat energi itu dari termodinamika. So, di dalam termodinamika itu basically there is no free lunch. So, semua pilihan itu pasti ada konsekuensi ya. Jadi disini saya coba kasih waktu juga Pak ya, supaya kita gak over. Yes, oke. Nah, jadi tentunya ketika kita bicara tantangan, harus ada masalah ya. Saya ingin, masalah banyak sekali, tapi saya ingin mengidentifikasi beberapa masalah. Selain transisi energi, sebenarnya persoalan utama daripada ini adalah kesejahteraan. Karena you cannot have prosperity without abundance of energy. Betul ya Pak Wilo ya? Prosperity itu linearly correlated ya, dengan konsumsi energi. Jadi there is no rich country with low energy consumption. There is no ya. So, ini saya cuma cukup aja ini komitmen Torkon, jadi saya bacakan aja sebelum saya ini. Kita disini komitmen ini udah kita sampaikan kepada pemerintah. Kita akan membangun PLTN pertama 500 MW tanpa PBN dengan menjual harga listrik di bawah 6,9 sen per KWH dan COD 2030 di Pulau Kelasa. Yang kedua, kita dapat menambah 7 unit atau setara 3.500 MW berikutnya dengan target harga jual 6,5 sen per KWH dengan COD sebelum 2035. Nah ini kita udah sampaikan kepada pemerintah. Nah kita langsung kepada inti persoalan. Nah inti persoalan pertama adalah ini Bapak Ibu semuanya, bahwasannya konsumsi energi Indonesia itu masih rendah sekali. Kalau kita lihat itu, saya bandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, kita itu kan kira-kira 1100, 1200 gitu ya. Tetapi yang terpenting adalah pertumbuhan, bukan konsumsinya. Nah kalau kita lihat di sebelah kanan, pertumbuhan Indonesia itu kira-kira 27 kWh per tahun ya, 27. Anggap kita buletin 23 ya. Sementara Malaysia itu 117, Cina itu 158, Singapura 148, Korea Selatan 275. Jadi artinya apa? Kesejahteraan itu kan diukur ketika kita mencapai level konsumsi energi 4000. So artinya level Malaysia saat ini. Jadi kalau apalagi kalau target 2045 Indonesia emas itu udah 6000, kita ngomong 4000 aja. Kalau dengan pertumbuhan 30, kalau untuk mencapai 30, tambahan 3000, maka itu 100 tahun Pak Tok. This is problem number 1 ya. Kita, jadi kalau kita lihat bahwasannya kita grafik ini, ini kan flat sekali ya. Ini flat, kita bisa asumsikan bahwasannya pertumbuhan GDP per kapita kita juga flat. Tentunya kenapa masalahnya ini sangat kompleks. Ya sangat kompleks sekali. Ya dari sisu supply demand dan lain-lain ya. Tetapi this is a problem. Ketika kita ingin mencapai tingkat kesejahteraan. Nah problem kedua, ini ada 30 slide mungkin saya cepat aja gitu ya. Nah adalah subsidi dan kompensasi yang naik terus. Mohon maaf Pak Wilio, ini saya ambil dari RPTL PLN. Poin pertama, disini kalau kita lihat yang sebelah kanan, itu adanya asumsi inverse relation antara low carbon versus cost. Artinya ketika karbon itu rendah, costnya naik. Itu bisa terlihat bahwasannya kalau pandemi skenario low carbon, itu subsidi kompensasi sampai 186 triliun. Lalu tetapi kalau optimal artinya masih ada PLTU Batu Barat, tapi yang BTU Batu Barat low carbon, kayak supercritical, itu menjadi 113 dari saat ini 73 triliun. Artinya terlihat ada inverse relations disitu. Jadi low carbon, high cost. Yang ingin saya sampaikan, tidak harus demikian. Ada solusi alternatif bila mana kita masuk nuklir, yaitu low carbon, low cost. Low carbon, low cost. Nah ini yang saya lihat dari sini belum dipertimbangkan. Nah yang kedua, di grafik sebelah kirinya, kalau kita lihat juga tentunya BPP itu naik terus. Dari saat ini kan rata-rata di 1.100 rupiah per KWH, kita lihat di 2030, kalau skenario optimal aja itu naik 1.400. Berarti dari sekarang mungkin sekitar 7 sen, itu di 2040 naik di sampai 10 sen ya. Artinya jelas ada dua pilihan, TDL pasti harus naik. Kalau TDL nggak naik, maka subsidinya tambah bengkak gitu ya. Nah problemnya menaikkan TDL adalah dengan pendapatan per kapita. Kalau pendapatan per kapitanya nggak naik proporsional, maka daya beli itu tergerus. So this is a problem gitu ya, this is a problem nomor 1. Nah nomor 2 kalau kita plot, tadi kan kalau kita plot aja subsidi kompensasi dari kementerian keuangan, saya ini coba plot pakai chat GPT, itu terlihat naik terus gitu ya. Ini adalah problem. Nah kedua adalah permasalahan ketiga, kita ketika kita bicara climate change, unfortunately lebih dari 61 persen itu batu barah. Sementara yang membuat BPP kita itu rendah 1.000 rupiah per KWH, itu adalah batu barah. So ketika kita mempensiunkan batu barah, dan apa yang bisa menggantikan batu barah sehingga BPP itu nggak naik. Ya, that's the problem. Nah problem berikutnya adalah, permasalahan kita adalah kita terjadi deindustrialisasi. Jadi dari tahun 2000 sampai ke sekarang, itu dari 20 persen dulu kontribusi manufacturing, sekarang menjadi 15,8 persen. Ini sebenarnya yang membuat kita oversupply, karena antara perencanaan ekonomi dan perencanaan energi jelas nggak nyantol. Karena asumsi di EURPTL, kalau nggak salah mohon izin Pak Lili, itu 6 persen pertumbuhan ya kan ya. Sementara kita tahu, 10 tahun terakhir aja kita nggak pernah nyentuh 5,8. Di bawah ini kita lihat, coba dari tahun 2000, itu pertumbuhan ekonomi ya, saya plot. Itu nggak pernah nyentuh 6 persen itu cuma di tahun 2011 sama 2012, sesudah itu nyungsep terus. Sementara, perencanaan di EURPTL itu selalu 6 persen. Asumsinya. Nah, kan akhirnya di sini nggak matching ya. Nah, tentunya ini bukan nggak bisa dijawab dengan sederhana ya. Tetapi kan ini harus di address, isu ini gitu ya. Bagaimana menaikkan demand. Tetapi solusinya jelas dari yang saya sampaikan itu, perlu dibangun banyak pembangkit. Karena kenapa? Kalau kita mau ngejar 2045 Indonesia emas dan seterusnya ya. Pembangkit bersih skala besar, andal, dispatchable, dan murah. Nah, ini kan kata-kata ini sebenarnya adalah kata-kata daripada trilema. Yang tadi disampaikan oleh Pak Wilio dan oleh Pak Ismail. Trilema itu terjemahannya gimana ya ini? Jadi, yaitu pembangkit bersih, skala besar, andal, dispatchable, dan murah. Sehingga dapat menekan subsidi. This is trilema energy dituangkan dalam bentuk kalimat. Berikutnya adalah pertanyaannya kalau kita bicara dekarbonisasi. Apa sih dekarbonisasi? Dekarbonisasi adalah membangun sesuatu dan menutup sesuatu. Betul kan? Nah, kita tahu apa yang akan ditutup. Udah jelas semua orang mengatakan PL. Tapi yang dibangun apa? Problemnya begitu ya. Terus, pertanyaannya ada gak sih negara yang sudah berhasil melakukan dekarbonisasi? That's a question. Seolah-olah dekarbonisasi ini sesuatu yang baru. Padahal sudah ada beberapa negara-negara dunia yang sudah berhasil. Contohnya adalah Perancis. Kalau kita lihat Perancis, dia telah melakukan dekarbonisasi. Itu dalam 10 tahun mengurangi emisinya 79%. Artinya Perancis sudah berhasil kok melakukan dekarbonisasi. Gimana? Dengan nuklir. Dengan nuklir. Nah, sementara kita lihat Jerman, Itali, dan negara-negara lainnya. Khususnya Jerman yang sekarang kita anut menjadi best practice. Ternyata dia hanya dekarbonisasinya 10% dalam 30 tahun. Perancis. Jadi kalau kita memang mau melakukan deep dekarbonisation, it has proven empiric. Saya selalu mengatakan, numbers do not lie. Ya kan? Saya berbicara angka. Jadi kalau angka data empiris, kalau kita ingin dekarbonisasi cepat, ya nuklir. Memang punya macam-macam stigma. Itulah konsekuensi, kan? There is no free lunch, gitu ya. So, berikutnya lagi kalau kita lihat nuklir gimana? Ternyata energi nuklir itu berkambang. Saat ini sudah ada 440 reaktor di 32 negara memproduksi 2062 terawatt hour atau 9% daripada global energy demand. Ditargetkan pada 2050 menjadi 1.000 reaktor di 50 negara. Jadi it's growing. Juga datanya mengatakan bahwasannya saat ini nuklir itu the second largest clean energy in the world. The second largest. 9%. Terus wind itu 7,8, solar itu 5,5. Tetapi, this is the elephant in the room, bahasa Inggrisnya. Dia terbesar, nomor 2 terbesar, di atas, di bawahnya hydro. Tapi nobody's talk about it. This is the elephant in the room. Kalau orang bilang, ya. So, berikutnya adalah apa sih kriteria yang menggantikan PLTU Batubara? Kalau kita bisa lihat, kan? Kita tahu yang harus di-close PLTU Batubara. Apa sih kalau kita meng-close sesuatu, tentunya yang menggantikan harus memiliki kriteria yang sama. Betul, ya? Patok, ya? Jadi, apa sih? Ya itu kriterianya, ya jelas. Pertama, dispatchable atau dapat beroperasi setiap saat yang disebut dispatchable, ya, sebagai base load. Memiliki kapasitas besar, mendekati beban, harus bersih, dan harus murah. Nah, problemnya ke 4, 1, 2, 3, 4, 5 kriteria ini saat ini nggak ada. Saat ini nggak ada. Yang bisa exactly matching dengan ini. Tapi, 2030, insya Allah, kita bisa memberikan kriteria yang exactly matching dengan ini. Nah, jadi beroperasi setiap saat kita, pembangkit kita, kita targetkan beroperasi dengan CF 90%. Kapasitas besar, kita 2x250. Jelas dari sisi murahnya, dari sisi bersihnya, ya, dari sisi murahnya tadi saya katakan kita akan menjual di bawah 7 sen. Mendekati beban jelas, kita bisa ditempatkan di mana saja karena bentuknya dalam bentuk tongkang, ya. Nah, lalu terkait tentang kebijakan nuklir. Ya, masih ada 9 menit. Oke, so, ada 2 sebenarnya nuklir itu, ya, itu kebijakan perihal instalasi nuklir sebenarnya udah lengkap. Yang sebelah kiri bisa dilihat banyak sekali, ini hanya salah satu. Dan kedua sebenarnya yang belum ada adalah kebijakan nuklir masuk bauran energi. Yang sekarang udah dibahas oleh pemerintah dalam masuk RUU EBED, RUU RPJPN, revisi PPK, revisi RUKN, dan revisi RUPETEL tentunya, ya, Pak, ya, nanti. Nah, gimana udah disampaikan oleh Pak Wiluyo. Jadi sebenarnya yang dari sisi keselamatan, safety, apa, semua udah beres, udah lengkap lah, udah ada aturannya. Yang belum adalah masuk baurannya. Yang insya Allah harusnya dari sisi regulasi pemerintah KEN dan EBED, dan saya gak tau EBED, tapi jelas KEN insya Allah akan diketok di tahun ini, menurut berita, ya. So, artinya di tahun ini kebijakan internasional itu udah memasukkan nuklir di dalam bauran energi. Di dalam KEN itu kalau gak salah targetnya 11% atau sekitar 50 gigawatt di tahun 2060. Nah, berikutnya adalah ada isu persyaratan dengan isu strategis PLTN, gitu ya. Nah, orang ketika bicara PLTN tentunya bicara keselamatan, keamanan, limbah, dan lain-lain. Yang sebenarnya itu adalah isu-isu yang semua pembangkit listrik tenaga nuklir yang harus memenuhi, karena itu adalah persyaratan. Nah, yang luput dibahas itu adalah isu strategisnya. Isu strategisnya apa sih? Ya, berapa sih harga listrik PLTN? Itu sampai sekarang belum putus, walaupun saya dengar katanya pada rapat terakhir Pak Luhut menetapkan, wah listrik PLTN harus bersaing, harus 7-8 sen. Kira-kira gitu ya Pak Wiluya yang saya dengar katanya, gitu ya. Tetapi ini kan belum ada yang menetapkan, berapa sih, gitu ya. Lalu ada APBN-nya gak? Ada pembiayaan gak? Pembiayaannya seperti apa? Payung hukumnya gimana? TKDN-nya? Nah, ini adalah isu-isu strategis. Tetapi yang dibahas saat ini isunya lebih isu persyaratan, limbah, design, proven. Itu kan sebenarnya isu-isu yang seluruhnya di handle oleh Bapak Peten. Itu sama kalau saya nyuruh sekretarisnya nyari supir. Masa sekretarisnya nanya, Pak, supirnya perlu pakai SIM gak? Ya gak perlu dong, udah pasti harus pakai SIM. Jadi itu kan sesuatu yang udah dibahas ya, secara teknis, isu teknis, Bapak Peten. Semuanya isu teknis itu Bapak Peten, gitu ya. Nah, jadi yang harusnya dibahas oleh pemerintah adalah isu strategis, gitu ya. So, begitu juga disini adalah beberapa kutipan dari Menteri SDM terdahulu. Disini jelas banget ya Pak Yonan mengatakan, Rosato menawarkan 12 cent per KWH kalau mau long term dengan rata-rata BPP listrik 7-8 cent per KWH, itu menarik. Itu betul sekali Pak Yonan ya, sampai sekarang juga Pak Luhut saya dengar juga mengatakan hal yang sama seperti Pak Yonan. Itu problemnya kan adalah ketika kita bicara PLTN-PLTN yang komersial saat ini, yang beroperasi, itu gak bisa di range tarif ini. Bicaranya di 12 cent. Nah, kalau kita bicara 12 cent, itu di atas seribu rupiah ya, mendekati seribu tiga ratus. Sementara BPP itu di seribu, itu kan subsidi akan bengkak nantinya. So, nah berikutnya adalah, ini adalah Bapak Peten, pasal paparan Bapak Peten. Jadi kita bisa lihat dari mulai dari desain, review desain, survei tapak, semua itu di commissioning, semua itu di handle oleh Bapak Peten sebenarnya. Itu isu-isu strategis. Nah, ini ada siapa saja yang sekarang berminat bangun PLTN, salah satunya kami, juga ada New Scale, juga ada KNAP, Copenhagen Atomic, ada beberapa lah ya. Tapi hampir semuanya gak punya kantor di Indonesia, Pak Tok. Kita satu-satunya perusahaan nuklir yang berkantor di Indonesia memiliki karyawan lebih dari 25 dan sudah membuat berbagai macam kajian. Ini adalah dari IAIA, kita lihat adalah buku SMR, bahkan kalau kita lihat dari buku IAIA, kita setorkan satu-satunya yang terdaftar di Indonesia di situ. Ini juga yang terakhir, kita juga melakukan konsultasi dengan Bapak Peten, kita satu-satunya sudah melakukan koordinasi dengan Bapak Peten. Terus ini kita lihat salah satu produk-produk Bapak Peten itu adalah mengevaluasi kesiapan desain PMSR 500 dan memberikan informasi, menyiapkan informasi kepada pemerintah. Jadi sekarang saat ini kita sedang berkonsultasi dengan Bapak Peten selampir satu setengah tahun. Mudah-mudahan di bulan Oktober konsultasi ini selesai dan Bapak Peten akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah prihal ini. Nah ini yang terakhir, kita di bulan Desember kemarin menandatangani MOU dengan Dewan Energi Nasional, itu di bulan tahun 14 Desember 2023 untuk membuat proposal kepada pemerintah. Dan proposal ini juga sudah selesai, kemarin diserahkan kepada Dan, gambarnya di sebelah kiri, tanggal 12 kemarin, langsung kepada Pak Sekjen, tentunya nanti kami sampaikan ke PLN, Pak Wiluyo. Dan ini di tanggal 2 Agustus kemarin juga rapat, Pak Luhut ini adalah fotonya, disini dihadiri oleh semuanya termasuk Pak Dirut PLN ya. Dimana Pak Luhut di dalam rapat ini menyatakan kita harus go nuklir, jadi lagi dipersiapkan. Artinya momennya tepat sebenarnya dan sangat tepat sekali sekarang PII juga melakukan hal-hal ini. Nah berikutnya ini adalah desain kami, jadi yang sebelah kiri kita lihat dulu tabel. Ini adalah tabel dari Projected Cost of Generating Electricity, Cost LCOE kita itu 30 dolar per megawatt hour, Pak Wiluyo. Jadi kalau kita lihat 3 sen per kilowatt hour gitu ya. Nah kalau kita lihat dari tabel ini, itu kita paling murah sekali. Dengan 30 dolar per megawatt hour, tapi itu end of a kind ya Pak, bukan yang pertama ya. Jadi kita murah sekali. Nah yang kedua kalau dari sisi overnightnya, kita lihat yang di tabel sebelah kanan, kita itu 1200 per kW, maka disini juga kalau dari overnightnya juga kita paling murah. Karena kalau kita lihat rata-rata 5 ribuan dolar. Jadi kita ini dapat menjadi game changer di sektor energi. Dengan LCOE di 3 sen, lalu dengan overnight itu di 1200 dolar per kW. Nah ini adalah desain kami, dia terbuat, terbelah jadi dua, ada nuklir module, nuklir modulenya bisa dipisah, per 8 tahun diganti. Jadi yang sebelah kanan adalah power modulenya, turbin yang di sebelah kanan itu sama dengan cerbon power, Pak Wiluyo. Jadi exactly sama dengan batubara. Nah inilah yang membuat harga kita murah. Karena kita bisa memakai semua komponen PLTU batubara. Nah dengan konsep ini sebenarnya Pak Wiluyo kita bisa repowering. Jadi tinggal ganti boiler aja sebenarnya ke depannya. Ini menarik gitu ya. So ini yang gambar di bawah itu saya bandingkan dengan cerbon power. Itu yang cerbon power yang kotak di bawah itu. Ya itu cerbon power 35 hektare. Untuk kita di atas warna kuning itu cuma sekitar 3 sampai 5 hektare. Footprintnya aja 1 hektare. Tapi kita perlu dermaga dan lain-lain sehingga totalnya kurang lebih 8. Nah bagaimana dengan Fukushima? Saya mengatakan disini kita bisa menjamin Fukushima tidak akan terjadi. Kenapa? Karena gak ada pressure Bapak Ibu. Gak ada pressure di dalam reaktor. Sehingga gak ada possibility momentum atau forces yang bisa mendorong mengexpel dia bisa keluar. So because of low pressure maka Fukushima gak ada. Nah juga low pressure dan high temperature. Jadi low pressure high temperature. Karena low pressure high temperature. Maka kita bisa generating turbine itu pakai turbine super critical gitu ya. Nah sehingga dan gak ada possibility untuk hydrogen build up. Maka kita bisa menjamin Fukushima gak akan terjadi. Dan ini udah dievaluasi oleh Bapak Peten. Nah ini bentuknya seperti ini. Kita bikin di Korea Selatan. Lalu kita tarik ke Pulau Kelasa. Kita tempatkan di Pulau Kelasa. Masih ada 1 menit. Saya ngebut aja. Nah ini adalah visualisasi di Pulau Kelasa. Bapak Ibu semuanya itu ditempatkan di Pulau Kelasa. Pulaunya terpencil 32 km. Pertanyaannya kenapa kita taruh 32 km supaya gak ada gangguan dari masyarakat. Gak ada ketakutan. Rasa takut dan seterusnya ya. Memang kosnya itu mahal karena kita harus membangun transmisi ke Pulau Bangka. Nah jadi ini adalah minimum gak ada ketakutan dari masyarakat dan gak ada hal-hal yang seperti itu. Dan ini kalau kita lihat pulau nya kita ambil teluknya ya. Kita bangun di teluk itu. Ini adalah seperti ini gambarnya. Dan ini timeline-nya. Nah tadi Bapak nanya kapan. Jadi kita berharap Pak Wilio di tahun 2055 kita bisa terdatangan PPA. Harapan ya Pak Wilio. Harapan tentunya. Nah karena kita membangun timeline ini. Nah kalau itu terjadi maka kita mulai melakukan pemotongan baja pertama itu di Q3 2026. Lalu kita groundbreaking di Pulau Kelasa. Q3 2027. Unitnya nyampe di Kelasa itu di Q3 2028. Lalu criticality atau reaksi berantai itu kita targetkan Q3 2029. Lalu kita nyampe full power itu Q3 2030 dan COD targetnya 2030 atau paling cepat 2031, Q1, atau Q2. Nah kita naruh Q3 ini sebenarnya Agustus. Jadi kita ingin setiap hari kemerdekaan kita mencapai suatu milestone Pak Wilio. Jadi ini aja. Jadi ini adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah saya bacakan. Torkon akan hadir membawa investasi listrik besri sebesar 1 miliar USD ke Provinsi Bubble. Akan membawa manfaat untuk Provinsi Bubble dari teks penyerapan tenaga kerja listrik hijau melimpah dan menurunkan biaya produksi listrik. Yang akan mendorong, ini udah habis pas on time. Oke. Dan akan mendorong industri provinsi bubble. Dengan harga jual listrik di bawah 1000 rupiah per KWH. Torkon dapat berpeluang menjadi solusi menurunkan BPP dan menurunkan subsidi kompensasi serta mencapai target NZE. Akan tercipta rantai pasok nuklir dan industri nuklir yang akan menjadi nilai tambah serta tingkatkan inovasi. Salah satu komitmen kami yang tadi ada di halaman pertama sebenarnya kita akan bangun pabrik, Pak Toh. Kita akan bangun pabrik pasca 2035 di mana pabrik ini akan menyerap 5000 tenaga kerja dan 5000 lagi supply chain. Jadi total 10.000. Dan ini udah komitmen yang tertulis kita sampaikan ke pemerintah. Demikian aja terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita beri aplaus untuk narasibir ketika.